Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan I News Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stephanie Patricia. Dan saya Wilson Purba. Kita awali I News Sore hari ini dengan informasi ricuhnya rapat dengar pendapat DPRD bersama buruh pelabuhan kendari yang disebabkan karena pernyataan jenis perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuan pecah di ruang rapas Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat Komisi 3 DPRD rapat dengar pendapat bersama buruh, Dinas Perhubungan Sultra, KSOP Kendari, dan Pelindo 4 siang tadi. Kericuan dipicu pernyataan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai tidak memihak pada kepentingan buruh yang menolak pemindahan pelabuhan karena bisa berdampak pada perekonomian buruh dan masyarakat sekitar pelabuhan. Jadi saya harapkan kepada pemerintah, kami mengatakan, khususnya para pejabat. Jangan sekali-kali dalam keadaan kebisah mengeluarkan kebijakan pada khusus yang bertalian yang publik. Dan ini akan merusak daripada marwah yang disebut dengan COVID-19. Sementara anggota DPRD Sulawesi Tenggara meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan tepat di tengah pandemi. Saya berharap pemerintah bijak untuk melihat sebuah seperti ini. Apalagi di situasi COVID-19 ini yang begitu sulit mata pencaharian dan harusnya harus didorong, pemerintah harus mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membangun dirinya, yang menciptakan lahan pekerjaan dirinya dalam rangka pembunuhan kebutuhannya. Akibat kerusuhan, rapat dengar pendapat ditunda. Karena Kepala Dinas Perhubungan dan KSOP Kendari yang dievakuasi tidak kembali ke ruang rapat. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, Ainyus melaporkan.